Hai teman-teman semua, semoga kalian sehat walafiat dimana pun kalian berada Teman-teman, saya Richard Permanen dari NXL Saya lagi membangun sebuah PC rakitan terbaru Teman-teman, based on Intel Core 10 Generation Nah, teman-teman, tonton video sampai habis Apalagi kalau kalian lagi mau mainin Valorant CSGO Dota 2, Apex Legends, Fortnite Atau bahkan Sea of Thieves sekalian Nah, tonton sampai habis Di akhir video, saya akan bagi-bagi sebuah merchandise Aksus NXL Kita seberi jalan, teman-teman Jadi, saya udah ada di tangan saya Intel Core i7 10700K, bisa di overclock Tapi, teman-teman Kalau kalian beli i3, i5, i7, i9 yang 10G Dia itu butuh motherboard dengan soket LGA 1200 Plus chipset Intel seri 400 Nah, MSI, game Indonesia Sudah meluncurkan, udah ready stock di market, teman-teman Motherboard Intel seri 400 Di tangan saya ini yang seri MPG Z490 Gaming Carbon Wi-Fi Ini khusus buat high performance gaming, teman-teman Nah, tanpa berlama-lama Kita langsung duduk Kita langsung unboxing Kita kasih lihat fitur melimpahnya apa aja sih Dan kita langsung tes Buat main game A, B, C, D, E Oke Dan Nanti kita lihat konklusinya seperti apa Karena saya juga penasaran Kita langsung buka yuk, teman-teman Oke Ini motherboardnya, teman-teman Bagian depan Oke Ini bagian belakangnya, teman-teman Kita lihat fiturnya melimpah sekali ya Jadi core itu sebenarnya ada tiga, teman-teman Ya, ada performance Ada Ada modis Dan ada cooling, teman-teman Selain itu juga kita akan bahas konektivitasnya juga, teman-teman ya Kita langsung buka, teman-teman Wah, ini langsung disuguhin motherboardnya Kita keluarin dulu Oke Disini ada Buku Buku panduannya Oke, lengkap Case Batch Aluminium MSI Sticker Booklet MSI Panduan produk apa aja Yang MSI lengkap sekali ini DVD instalasi Oke Kabel RGB Kabel Kabel RGB lagi Kabel SATA 2, teman-teman Dan ini ada extender Wi-Fi Oke, Wi-Fi kita Bisa jadi gantungan headset juga, teman-teman Dan terakhir Ini ada tiga buah baut kecil buat M.2 Oke Habis Nah, sekarang kita ke Motherboardnya, teman-teman Wah, ini nih Ganteng nih Carbon, guys Beuh MTG Z490 Gaming Carbon Wi-Fi Oke Socket LGA 1200, teman-teman Wah, ini sih kece badai sih Ini belum nyala, teman-teman Ini nanti bisa nyala Bisa kita nyalain ada LED-nya Oke Tanpa berlama-lama Kita bahas fitur-fitur unggulannya dulu ya, teman-teman Let's go Banyaknya fitur premium dari MSI MPG Z490 Gaming Carbon Wi-Fi motherboard ini Akan memastikan kita mendapat hasil maksimal Dari prosesor Intel Core 10-Gen kita M.2 Shield Prozer Sebagai solusi thermal M.2 generasi berikutnya Memastikan SSD cepat kita selalu mempertahankan kinerja maksimumnya Port LAN-nya premium, udah pake yang 2,5 Gbps Bikin transfer data luar biasa lebih cepat daripada LAN Gigabit pada umumnya Dengan desain audio yang diisolasi seperti kartu suara khusus Komponen audio dan sirkuitnya telah terisolasi secara elektrik di bagian motherboard ini Prosesor audio high definition ALC1220 yang ditanam Teknologi Core Boost menggabungkan tata letak premium MSI dan desain daya digital Yang memungkinkan pengiriman yang lebih cepat dan tidak terdetorsi ke titik-titik CPU Konektor Lightning USB 3.2 Gen 2 X2 di belakang ini sangat cepat loh temen-temen Hingga 20 Gbps saat dihubungin ke rear USB Type-C Bunderboard ini terdiri dari 6 buah layer untuk transmisi sirkuit yang andal Sehingga bandwidth tambah tinggi dan kecepatan transfer semakin cepat MSI melakukan pengujian memori menyeluruh dengan merek memori paling populer dalam kondisi ekstrim Untuk memastikan sistem Anda berjalan stabil apapun yang terjadi Kita butuh power agresif buat kinerja maksimum temen-temen ya kan Makanya desain VRM agresif dibangun dengan sistem daya CPU digital Penggabungan konektor daya 8 plus 4 pin dengan teknologi Core Boost yang eksklusif Membuat motherboard MPG ini siap bertahan terus-terusan bahkan saat prosesor high-end kita running full load Itu dia tadi temen-temen segedang fitur yang ditawarkan oleh MSI MPG Z490 Gaming Carbon Wi-Fi Sekarang saatnya kita rakit kita akan install juga game-game e-sport favorit untuk kita test performanya seperti apa Saya sih udah penasaran banget Langsung aja kita rakit, let's go! Proses instalasi menjadi lebih mudah jauh dan lebih aman dari kerusakan elektrostatik Karena MSI sudah menggunakan pre-install IO shielding Oke, yang paling menegakkan teman-teman kita nyalain ya Langsung Keren nggak teman-teman Tuh Coba kita lihat teman-teman Tuh RGB Marderboardnya nyala ya teman-teman Di bawah juga nyala nih teman-teman Yang di bawah juga nyala ya teman-teman Tuh Cakep, cakep Modis Modis banget teman-teman Kayak yang tadi yang di belakang dus ya teman-teman Oke Masuk teman-teman Ini dia MSI Klik BIOS 5 Oke, kita bisa lihat motherboardnya Z490 Gaming Carbon Wi-Fi Oke CPU-nya i7 10700K Summary 32GB Oke CPU frekuensi Sekarang lagi di 3,8GB Nanti kita bisa mainin BIOSnya Sekarang kita install Windows dulu teman-teman Ladi situ kita install game Ladi situ kita tweak-dek Oke Let's go Kita mau install software dan utilitiesnya teman-teman Kalo kalian udah ada internet Kalian bisa pake di video dulu Tapi kalo kalian udah ada internet Kalian bisa ke website MSI Kalian bisa langsung Download di websitenya Masukin seri kodenya teman-teman Kalo Ada kabelan lebih cepet lagi Wi-Fi 6 dengan teknologi MU-MIMO 2 arah Dan dapat menyediakan hingga 4 kali kapasitas jaringan dan efisiensi dalam lingkungan kepadatan sinyal yang tinggi Dibandingkan dengan Wi-Fi 5 yang hanya dapat mengirim paket data ke satu perangkat pada satu waktu pada setiap saluran Wi-Fi 6 dapat menggabungkan paket tersebut Terpisah ke beberapa perangkat Dan memungkinkan sinyal dari perangkat yang berbeda digabungkan bersama Teknologi baru ini memberikan semua perangkat di lingkungan jaringan yang sama dengan bandwidth lalu lintas yang sama Dan harmonis dengan cara yang efisien Teman-teman, just go kalau orang kita udah install saat yang kita pindah ruang Let's go! Teman-teman, kita udah pindah Nah, sekarang aku mau kasih lihat settingan apa aja yang aku lakuin Oke, aku lagi screen recording juga teman-teman Jadi aku buka dulu NVIDIA control panel Oke, kita cek resolusinya Oke, kita udah di mode PC 1920x1080 Refresh rate-nya 240 Oke, kita apply teman-teman ya Terus, aku cek adjust the soft size and position Biasanya kan aspek ratio Tapi aku main biasanya full screen Terus di override scaling GPU-nya Jadi aku pake resolusi game berapapun Dia nanti di stretch ke full screen, oke Ini udah Terus, kita cek manage 3D setting Aku matiin vertical sync Aku off-in, oke Ini udah selesai Sekarang kita ke GeForce Experience, teman-teman GeForce Experience Aku mau cek Oke, ini kalian teman-teman bisa lihat ya Kita pake GeForce RTX 2060 Processor 10700 Oke Layar 240Hz Oke, kita cek dulu Sekarang kita pecat alz Kita cek dulu Kita mau recording nanti teman-teman In game-nya Oke Udah beres lah harusnya Oke Sekarang kita masuk ke CSGO teman-teman Kita udah masuk CSGO teman-teman Ini kayaknya full HD banget Kita cek settingannya Kita cek video Iya bener Ini kita lagi running di 1080px ya 16.9 Full screen Semuanya high, high, high Very high Enable, enable, 8x MSAA Inzotropic nya 16 yang paling besar Oke Sekarang kita coba masuk ke dalam game Kita mau cek ya Map nya apa ya teman-teman 122 ada ya Yang kalian tau yang familiar Cek Harusnya cepet banget Nah Hitungan Belasan detik Sudah yang masuk Oke Masuk Ini saya sembari screen recording Menggunakan Nvidia GeForce Experience teman-teman Oke Ini kita pakai bot teman-teman Kita bisa lihat FPS nya di 190 182 176 200 Sekarang kita Bot nya kita cek teman-teman FPS kita lihat Dapet di 500an 500 400 356 Masih nyaman sekali Ini tanpa bot ya teman-teman Kalau kita lagi main-main sendiri ya Sekarang kita ganti resolusi teman-teman Karena resolusi game pribadi saya Yaitu normal 4 banding 3 1280 x 960 Terus saya stretching Jadinya seperti ini Nah tapi Karena saya professional gamer Jadi semuanya saya low-low in Kita masuk teman-teman Kita bisa lihat FPS nya 220 Oke 291 Oke Sekarang kita bot kick ya Kita mau lihat Jebret Di dash 2 FPS max nya kita nol-in 650 700 1000 1100 Sumpah Gila ini keren banget Teman-teman lihat deh Far nya 0,1 Bagus banget deh 0,1 0,2 Geter sih Bagus banget deh teman-teman Gila ini PC keren banget Sumpah Kalah ini PC i9 gue Yang di rumah Beneran kalah Beneran kalah Beneran kalah I9 gue pake Z370 I9 Terus pake 1080 80 Kalah nih Lombolet yang gini Label ini VGA nya Kita masih di 2060 ya Kita belum pakein 2080 Mantep Sekarang kita coba masuk eh Chest dam ya teman-teman Chest dam Kita coba chest dam 400 teman-teman Ini chest dam lah ya Liat Playernya lebih dari 15 mungkin Lebih dari 15 Tapi FPS nya setinggi ini Ini gila banget teman-teman Aduh Far nya pun kecil banget teman-teman Aduh gila ini enak Aduh Semua player yang Excel harus pake PC kayak gini nih Saatnya upgrade ini Liat aja Kaps nya Aku screen recording ya teman-teman Teman-teman bisa liat sendiri 400 Ini aku pake resolusi Yang aku tadi ya Yang 1280 x 960 Ini enak banget teman-teman Ya ampun 240hz lagi ya kan Gila ini enak banget Ini Buat main CS gue udah ketahuan Enak banget Cuma nanti gue mau Tick-tick di bios sedikit Oke Atau lewat Dragon Center Terus gue mau liat efeknya seperti apa juga Oke nanti kita bandingin Teman-teman Tapi Setelah CS GO Ah Ini kan lagi heboh nih ya Ada Valorant Nih kita lagi mau datengin satu Pro player Valorant yang kita punya Buat protes Peaceable Tini Main Valorant Seenak apa Atau malah gak enak Atau Gue penasaran Dengar Colotehannya player Valorant Seperti apa Make Peaceable Tini Buat CS GO udah kan Sekarang Valorant Oke Kita Telfon orangnya dulu Oke Yuk Aku cari handphonenku dulu Ter Halo 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 Ter Gimana bro Oke Ter gue tunggu ya Gila yaudah Serius gue tunggu Dadah Ya 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 Teman-teman Ada software bawaan Canggih banget dari MSI Yaitu MSI Dragon Center Jadi semuanya terpusat disini teman-teman Software apa aja yang kita butuhin Itu ada di semua disini Nah kita bisa cek teman-teman Ini gaming mode Biasanya aku kasih tau teman Aku yang main di rumah Jangan lupa nyanyi gaming mode nya Teman-teman Sebelum masuk ke dalam game Ini buat CSGO Season Performance Diatur secara otomatis True color juga Ada Valorant juga Langsung auto detect Ada game apa aja yang install di PC ini Oke Terus Kita masuk ke User Scenario Teman-teman User Scenario ini ada Action Performance Ada Balance Silence Theater Mode Ya Buat yang suka main Photoshop Editing dan lain sebagainya Bisa custom juga Kita klik teman-teman CPU Frequency Kita bisa set Teman-teman Oke Terus Sorry Ada Game Boost juga teman-teman Kita bisa Ya Kita bisa plug aplikasiin semua MSI Fastboot juga Voltage juga Ini Graphic Card juga Frequency Memory Frequency VRAM VRAM Timing Voltage Fan Bahkan CPU Pump System Fan Oke kita balik Misalnya kalian gak mau ribet Kalian tinggal klik aja ini Extreme Performance Buat mainin game AAA Oke Nah bisa klik nih Oke Scenario nya udah nyala Extreme Performance Gaming Load nya udah on Kita ke Monitor Kita bisa cek Semua Sistem kita lagi running secara Real Time teman-teman Kita bisa cek CPU Core Temperature CPU Socket Temperature GPU Usage Semua kita bisa Tantau semua yang Sini teman-teman Bahkan kita bisa nyalain Jendela khususnya Nah ini Saya klik Terus normal ya Jendela khususnya seperti ini Teman-teman Jadi kalau Dragon Center Kita close Oke Dia tetep ada Disini Kayak gini Oke Kita balik lagi Ini ada game Highlight Ini tinggal download-download Kita bisa bikin Momen-momen terbaik kita Bisa di Capture Ini ada True Color Ini Iris Bulan Antri Blue Light Terus ini game Movie Bisa custom juga Oke Terus Ada Land Manager Teman-teman Nah ini kita bisa prioritasin Aplikasi apa aja Yang harus ada di atas Di atas game lainnya Dan dia secara otomatis Game Dia pasti di atas Aplikasi yang lain Seperti itu Oke Ada Usage juga Kita bisa lihat Aplikasi apa yang pakai Network kita paling banyak Ini ada Advance Setting juga Seperti itu teman-teman Nah ini ada Mystic Light Terakhir teman-teman Ini bisa Ini kita lihat ya Ada Marble Ada Graphic Card Ada Memory Contoh Memorinya Saya uba-ubah teman-teman Misalnya jadi Apa ya Stack deh Stack coba ya Kita Stack Lampunya Lihat nggak teman-teman Lihat kan teman-teman Lihat kan teman-teman Jadi stack kayak gitu Oke Semua bisa Kita mainin dari Mystic Light ini teman-teman Termasuk Misalnya ya Kita klik yang ada buat Oke Ini kan ada beberapa Lampunya bisa di set ya Nah di Header-header Corset Header Rainbow RGB Itu semua bisa di set ya Set semua Mau seperti apa Oke teman-teman Oke Kita lanjut lagi teman-teman Hmm Ini udah ada Live Update juga teman-teman Jadi kalau kalian Rebub Update Hot 1 Nggak usah kalau aktif Ini udah langsung di Urus semua Sama CMSnya Dragon Center Secara otomatis Ini ada Graphic Fan Tool Teman-teman Zero Prozernya mau dianain atau nggak Oke Clear Boostnya mau di start atau nggak Ini juga bisa Tentu-tentu klik Startnya Uh Langsung nyala Langsung nyala Ngebut banget teman-teman Dan Ini Kalian bisa pakai Kalau kalian lagi mau Dinginin banget 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 ya Oke Kayak gitu teman-teman Teman-teman Kita di BIOS Oke Kita mau nyalain game boost Ini tampilan BIOSnya Mode EZ Dan ini yang mode Advance Oke teman-teman Nih game boost Teman-teman game boost Oke Kita nyalain Dan XP profile-nya juga Kita nyalain Kita bisa cek Ya XMP udah enable Karena saya nggak expert-expert banget buat OC Oke Jadi kita gunain fitur-fitur yang udah diberikan oleh MSI Di MSI Clash 5 ini Oke Sekarang kita close Dan kita save Gila EEEe Nah tuh tuh itu Tuh ini Tuh... Tuh ini Tuh ini Tuh... Tuh... Mas tuh kita TUS... Ini yang gue mau tunjukin ke lu Lu lagi band Valorant kan Hmm... Lalu cobain Cobain Sampai lu puas Loreng lu gak apa-apa dah Serius Cobain Lu udah baru di BOTI sih oke cuy udah si waduh gue lu cobain dulu deh tadi gue cobain main CSGO itu udah kayak surga cuy ya FTSGO melimpah sampe 700 main CSDM 300an udah lu cobain ya sekarang main follower gue udah penasaran gue pengen ngetes di PC bagus gak buat main follower gue udah siapin gue udah downloadin lu login aja oke udah main sampe puas nah ini gue udah found nih matchnya kita liat nanti FTSnya berapi ya iya 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 gak ada sih bolin i'm coming dude wow no charge no charge no charge gimana ter gimana ter gimana ter gimana ter feel nih pasannya ter gimana 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 iya beda sih gue perlu adjustment di awal awal cuma dari ya segi FTSnya dari segi mulusnya gitu kayak enak aja gue main ya gak ada live gak ada patah smooth pokoknya gak gitu cuman gak biasa karena kan ini 240 oh biasanya di rumah berapa? FTS 200an 200an oke disini tadi dapet 300an 400 ya 400 sampe 400 nice nice pokoknya kalo buat ini enak sih enak banget mudes lah mudes lah oke manteng nah itu dia temen temen tadi teri dan yang baik buat main pro Valoran ya oke kita lanjut ke sisi berikutnya temen temen let's go nah itu dia tadi temen temen kita udah sama-sama build PC kita udah rakit kita udah highlight semua fitur-fiturnya kita udah test juga langsung main game CSGO FPS sama Valoran FPS huh bener-bener sangat memuaskan temen temen so buat kalian yang lagi ragu-ragu mau build PC kalian bisa tentuin pilihan kalian ke MSI MPG Z490 Gaming Carbon Wi-Fi kalian tentuin sendiri prosesornya dan part-part lainnya tapi mara buat pilihnya dengan fiturnya saat melumpah kalian bisa jatuhin pilihannya kesini temen temen tadi di awal video saya ada kasih tau kita mau ada giveaway nah temen temen menurut kalian tulis aja di kolom komentar fitur highlight apa sih yang paling berguna buat kita para gamer kalian tulis di kolom komentar yang paling menarik nanti kita pilih satu orang komentar kita akan kirim satu buah jaket eksklusif dari Team NXL oke temen temen sekian video PC Build kali ini kalau kalian suka dan bermanfaat buat nama pengetahuan kalian atau buat decision making kalian makin yakin lagi kalian like atau share atau subscribe juga channel NXL Gaming TV ini Instagram TeamNXL follow terus temen temen so sampai jumpa di video selanjutnya saya di cat permana pamit dulu bye bye buat gue a funcion udah jed bang twitter km ke